Keluarga Kapur adalah salah satu keluarga termasyur dan ternama di industri Bollywood. Keluarga ini memiliki sejarah sinematik yang panjang dan makmur. Namun, dibalik semua kesuksesan yang berhasil diraih oleh keluarga Kapur, ternyata mereka memiliki beberapa rahasia. Dan tak jarang mereka juga terlibat dalam kontroversi. Berikut adalah beberapa rahasia gelap keluarga Kapur. Berbicara tentang perselingkuhan, ternyata keluarga Kapur memiliki cukup banyak hubungan perselingkuhan yang tidak diketahui banyak orang lho, terutama perselingkuhan Raj Kapur. Ya, Raj Kapur, aktor Bollywood yang juga merupakan kakek dari Karina Kapur ini memiliki cukup banyak hubungan terlarang dengan beberapa lawan mainnya dalam film. Raj Kapur pernah menjalin hubungan dengan Nargis ketika dia sudah menikah dengan istrinya Krishna Kapur. Perselingkuhannya dengan Nargis bukanlah sebuah rahasia, karena pada saat itu hubungan mereka telah menjadi salah satu kontroversi terbesar di Bollywood. Bahkan, ada rumor yang mengatakan bahwa Nargis siap menikahi Raj, meskipun dia tahu bahwa Raj Kapur sudah menikah. Namun, akhirnya setelah berkencan selama sekitar 6 tahun, Raj dan Nargis berpisah begitu saja. Setelah itu, Raj Kapur dikabarkan memiliki hubungan khusus dengan aktris Faijayanti Mala. Kemudian, ia juga pernah diduga menjalin hubungan dengan aktris Zinat Aman. Tidak hanya Raj, putranya Rishi Kapur juga pernah berselingkuh dengan rekan aktrisnya seperti Dimple Kapadia, Juhi Chawla, dan Divya Barati. Selain itu, anaknya Ranbir Kapur yang dikenal sebagai playboy ini juga kerap kali berselingkuh. Kisah perselingkuhannya yang paling diingat adalah saat dia menyelingkuhi kekasihnya di Pika Padukun dengan lawan mainnya Katrina Cave. Tak hanya itu, Ranbir juga pernah dikabarkan jatuh cinta dan memiliki hubungan terlarang dengan Aiswarya Rai saat mereka syuting adegan mesra dalam film Aidilhain Muskel. Setelah kejadian itu, hubungan antara keluarga Kapur dan Bacan pun sempat memburuk. Dan tak hanya Ranbir, aktris cantik Karina Kapur pun pernah terjebak dalam isu perselingkuhan dengan aktor tampan Heritik Roshan. Alhasil, karena perselingkuhan itu, Karina dan Heritik pun dilarang untuk beradu akting lagi. Meskipun terlihat akrab di depan kamera, namun nyatanya Risi Kapur tidak memiliki ikatan yang baik dengan putranya Ranbir Kapur. Kabarnya, hal itu terjadi lantaran Ranbir merupakan seorang pecandu alkohol dan narkoba. Ranbir bahkan telah kecanduan merokok sejak ia berusia 15 tahun. Dan karena kesibukannya di industri perfilman Bollywood, Risi Kapur dikabarkan tidak pernah merawat anak-anaknya. Itulah yang menjadi alasan mengapa Ranbir sangat dekat dengan ibunya Nitu Kapur sampai-sampai ia seringkali dipanggil dengan sebutan anak mama. Selain itu, Risi Kapur memiliki perilaku arogan. Ia juga dikenal suka berkelahi dengan orang-orang media hanya karena masalah-masalah kecil. Akibat beberapa kali melakukan perselingkuhan, tentu saja hubungan pernikahan Nitu dan Risi Kapur sempat terganggu. Hal itu bahkan sempat membuat Nitu pernah meninggalkan rumahnya. Nitu kabarnya pernah merasa semua tidak adil untuknya. Ia telah meninggalkan karirnya setelah menjadi istri Risi Kapur. Karena pada saat itu sudah menjadi aturan dalam keluarga Kapur bahwa tidak ada istri yang diperbolehkan membuat film setelah menikah. Tetapi setelah semua pengorbanannya, yang didapatkan Nitu adalah pengkhianatan. Selain itu, pernikahan aktris Bollywood ternama Karisma Kapur dengan Sanjay Kapur juga hancur berantakan. Karisma kabarnya kerap kali mendapatkan perlakuan kasar dari Sanjay. Sehingga ia pun memutuskan untuk menceraikan Sanjay setelah 13 tahun menikah. Terima kasih telah menonton!